Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman sekarang saya akan berbagi cara membuat baju duster ya ini duster rumahan ya ini sangat mudah sekali teman-teman karena ini modelnya simple ini nggak ada sakunya ya dan untuk bahannya hanya satu meter setengah itu sudah cukup ya karena ini nggak ada nggak pakai tangan oke teman-teman untuk polanya ini panjang polanya itu 120 ya oke untuk LD nya 68 kemudian untuk panjang pundaknya itu 75 ya oke untuk menentukan lingkar lengan dari garis pundak turun 28 cm sedangkan untuk LD nya itu 68 oke teman-teman dari garis pundak kita turun 3 cm kemudian kita kasih jak ukuran untuk lingkar lengannya itu 48 ya ini keseluruhannya 48 ya kemudian ini di bagian bawah ketiaknya itu kita garis lengkung aja menggunakan penggaris dan untuk bagian bawahnya itu 75 ya 75 cm nah untuk lingkar leher itu nah untuk lingkar leher itu saya turun 10 cm ke bawah ya kemudian ke samping 10 cm oke teman-teman gunting untuk di bagian sisi bagian lengannya itu tidak usah dikasih lebih ya dipaskan aja pola kemudian untuk ke bawahnya itu kasih lebih 1 cm dan ujung keliman di bawahnya itu kasih lebih 2 cm atau 2 cm setengah ya dan untuk lingkar lengannya itu kita gunting untuk tanda ya nanti kita pasang lisban oke kemudian untuk bagian untuk bagian belakangnya ini sama teman-teman prosesnya seperti tadi yang bedanya itu di bagian hanya di bagian lingkar leher ya turunnya itu hanya 5 cm ya kemudian ke sampingnya sama 10 cm oke teman-teman ini saya membuat dua potong ya jadi dua lipat kainnya oke karena menggunakan satu pola ini badannya sama itu depan belakang itu jadi kita ini harus dinaikkan lagi atau perbedaannya itu 5 cm ya hanya di bagian leher belakang oke teman-teman ini sudah selesai dipotong ya kemudian kemudian kita butuh bahan untuk lisban lis lehernya ya kita buat dari bahannya yang sisa itu ini ada sisanya ini kalau bahannya satu meter setengah itu ada sisa kemudian kita gunakan untuk lis lehernya kemudian menggunakan kain serong ya ini cara menyerongkan kainnya seperti ini teman-teman kita gunting di bagian yang serongnya itu kemudian kita butuh lebarnya 3 cm aja ini butuh beberapa kali gunting ya disesuaikan aja untuk lis leher dan lis lingkar lengan terima kasih 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 terima kasih